Terima kasih. 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 Oh ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu. Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. Umi. Umi, Terima kasih. 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 Dan gue berhasil. Sekarang gue tinggal ngejalanin satu rencana gue lagi. Apa bener gubuk tua ini yang dimaksud oleh kikan? Kok pintunya ngekunci? Kikan? Kikan? Kamu dimana kikan? Kikan? Lo pikir? Gue gak sakit hati. Waktu tau Lukman itu lebih milih perempuan cacat Caleb dibanding gue. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Kikan? Sampai jumpa Sampai tegang lakuin ini sama aku Gue Ikan Kenapa? Kaget ya Kenapa kamu tegang lakuin ini sama aku? Kenapa Ikan? Kenapa lo bilang? Harusnya lo tuh nyanyi sama diri lo sendiri Kenapa selama ini lo tuh jadi benak lo di hidup gue? Maksud kamu apa, Ikan? Maksud kamu apa? Karena gue sakit hati Lo rampas semua yang harusnya jadi milik gue Kasih sayang orang tua gue Perhatian mereka Makan lagi-lagi yang gue cintai Aku gak pernah kerebut siapapun dari hidup kamu Gue gak sakit hati Waktu tau Lukman itu lebih milik perempuan cacat Caleb dibanding gue Dan yang lebih sakitnya lagi Waktu gue denger satu hal yang bikin gue sadar Kenapa selama ini orang tua gue kurang perhatian sama gue? Kamu denger apa, Kika? Sebenarnya Ada rahasia yang selama ini Ibu simpan rapat-rapat dari kamu dan juga Kika Rahasia apa, Bu? 8 tahun kami merindukan kehadiran seorang anak Selama itu pula kami terus berusaha dan berdoa Rupanya Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah Daripada apa yang kami harapkan Kok saya seperti denger suara tangisan bayi, Pak? Iya, Bu Kedengarannya dekat rumah kita Ayo kita cek keluar, Pak Kita periksa sekeliling rumah kita Ada suara bayi? Astagfirullahaladzim Bayi, Bu Ayo, Aisyah Bapak Bapak juga enggak tahu, Bu Kasih sekali Bucu sekali bayi ini, Pak Cantik lagi Tapi, Bu Kita kan enggak tahu siapa orang tua dari bayi ini Dan kita kan juga enggak tahu siapa yang sudah menaruh bayi itu di depan rumah kita, Bu Iya, Pak Ibu juga enggak tahu Tapi, Ibu enggak tegang Lihat, Pak Ini kedinginan di luar Ya Allah Pak Kayaknya dia keausan Ibu akan kasih dia minum, Pak Ibu akan kasih dia susu Tapi, Bu Siapa tahu Ini adalah jawaban atas doa-doa kita selama ini, Pak Allah memberikan kita bayi tanpa kita sadari Bayi itu kami beri nama Sayidah Latifah Kamu, Nak Kamu sumber kebahagiaan bagi kami Bahkan ketika Kak Ajaiban itu datang Kasih sayang kami tidak pernah berkurang Kak Ajaiban apa, Bu? Ketika kamu berusia lima tahun Ibu dinyatakan Kami oleh dokter Ibu dan Bapak sangat bersuka cinta, Nak Tapi anehnya Kasih sayang kami Semakin besar kepadamu Kalau kami anggap Kamu semua kebahagiaan itu Itu cuma seorang anak pungut, anak angkat Tapi, kamu sudah merubut semua yang harusnya jadi milik saya Harus kamu sadari itu dan kamu pergi jauh dari kehidupan saya Kamu tahu Latifah itu kalau jam segini sudah pulang dari tempat kerjanya Pasti dia sudah di rumah Dia itu tidak biasa meliyuran Amat, Tolongin Ibu ya Ibu tidak tahu lagi harus mengetolong sama siapa Tolong cari Latifah dan Kikat Ibu tidak mau terjadi apapun dengan mereka Baik, Bu, baik Ibu tenang dulu Saya segera ke sana Oh, Ya Allah Lindungilah anak-anakku yang mau Aku tidak mau terjadi sesuatu apapun dengan mereka Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam Saya Arman, Bu Saya teman sekolah Kikan Sekarang juga, Ibu ikut saya ya Kita sudah tidak punya waktu lagi, Bu Kita harus cepat-cepat Kalau tidak, sebelum semuanya terlambat, Bu Ya, ya, sebentar Kita harus cepat, Bu Sebentar, sebentar Arman, sebentar Ini sebenarnya kita ini mau kemana? Mau ketemu siapa-siapa? Ini mengenai anak ibu Kikan dunia ke Latifah di rumah kosong yang tidak jauh di perkampungan ini, Bu Banget sih Kenapa sih selalu aja ke Latifah? Ke Latifah lagi Itu orang nyebelin banget sih dari dulu Pokoknya, satu-satunya jalan Gue mesti ngabisin ke Latifah Pokoknya dia mesti mati Karena dia sudah ngerebut semuanya yang harusnya punya gue Schools Erika Kan Woods Kasah 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 Markus ako Ikan 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 Alokman Alokman Ibu Ada apa, Ibu? Alokman Kamu harus tolongin Ibu sekarang, nak Nativa dijulik Ibu takut terjadi sesuatu yang buruk pada Nativa Gika kamu nyulik dengan nyakit Nativa, Mas Dan sekarang mereka berada di rumah posong di jalan sana Astagfirullahaladzim Ayo, ayo Kita sedihkan kesana Ayo Dari tahun-tahun gue hidup dengan rasa ini ridah yang benci karena adanya Allah di keluarga gue Tidak lebih sebarang Dia gak ngapain biar lo jadi benar lo lagi di hidupku Baik lo tuh mati Karena gue gak mau melihat lo berhidup bahagia sama laki-laki yang gue cintai Kau melukikan, istifar kikan Kau tuh udah dibutakan sama nafsu setan Aku udah meluk sama nasihat lo Lebih baik sekarang lo nikmatin aja hari-hari terakhir lo Sebelum lo ke neraka Jangan kikan Jangan kikan Jangan kikan Jangan kikan Jangan kikan Jangan kikan Sekarang waktu lo mati Lak TJ La Ya Allah Aku muang jendungilah aku Ya Allah Jangan beliarkan kikan terlupa Jangan beliarkan kikan menyakiti aku Ya Allah Tunggu! Berdo aja terus sama lo. Semoga aja ya. Dia bisa bantuin lo. Tung! 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 Tunggu! 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 Itu saranya Latifah! Coba taruh tawang di Latifah, salahnya dia! Iya, Bu. Tunggu, 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 Tunggu. Arman, ayo kita masuk. Latifah! Ya Allah! Kenapa ini harus terjadi kepada kedua anakku? Tunggu, Tunggu! 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 Mas Matongatima! Dua senong ikan! Tunggu! 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 Ayo! Ayuh, 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 ayuh! Makas! Ayuh, ayuh! Tidak, tdak, 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 tdak! Kita berkening, kita beristik, Bar! Kita berkening, Bar! Makas! Makas! Bik, kita berkening, Baria! Bagaimana keadaan anak saya dong? Dengan berat hati, kami harus mengatakan kawan-kawan. Astaghfirullahaladzim. Tidak! 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 Jangan dipaksain, badan kau masih lemak, ikan. Tinggal berat-berat. Bu... Bagaimana aku? Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Lagi aku! Aku... Aku lagi aku kenapa aku. Kamu sabar ya, ikan. Mungkin ini cara aku untuk mengajarkan kita kesabaran hati. Diam kamu! Ini semua kena kamu! Mau aja kamu gak ada di keluarga aku. Ini semua gak bakalan terjadi. Ini gak ada hubungannya sama kakakmu, Latifah. Jelas ada hubungannya, Bu. Semuanya gara-gara dia. Aku gak bisa terima, Bu. Aku gak bisa terima, Bu. Sabar, Sayangit. Serahkan semuanya sama Oma. Aku udah atur segalanya. Heheheheh... Heheheheh... Heheheheheh... Heheheheh... Heheheheh... Lihat, Sayangit. Heheheheh... Gikan, ada apa? Gikan, ada di sini. Astagfirullahaladzim, Gikan. Gue gak butuh belas kasihan dari lo. Pergi. Gikan, kamu jangan kayak begitu sama kakakmu sendiri. Gikan, kakak minta maaf ya. Kakak bisa ngerasain sakit yang Gikan rasain. Maafin kakak ya, Gikan. Gikan, kakak akan lakuin apapun supaya kakak bisa nebus kesalahan kakak. Ya? Gue, gue gak butuh maaf dari lo. Hidup gue udah hancur. Dan semua ini kerau. Astagfirullahaladzim, Gikan. Gikan, kamu jangan bicara seperti itu, nak. Ya Allah, Tifa. Gak bikin nyataan emang kayak gitu, Bu. Kalau aja perempuan cacat ini gak ada di keluarga kita. Hidup Gikan gak akan jadi kayak gini. Iya, Gikan. Makanya kakak minta maaf. Karena kakak tau kakak salah. Maafin kakak, ya. Kakak minta maaf ya, sedalam-dalamnya. Tapi maafin kakak. Sebaiknya lo pergi dari sini. Gue udah mulai liatmu kalau ada di sini. Pergi! Gikan. Ibu banerin dulu bantalnya, nak. Ini. Kamu sekarang istirahat dulu ya. Kalau perlu apa-apa, anjali, Bu. Ini kakak buatin bubur buat kamu. Soalnya dari kemarin kakak perhatiin, kau makannya dikit banget. Ini mumpung masih anget, dimakan ya buburnya. Kakak suapin. Gue gak butuh bala kasihan dari lo. Kenapa sih? Lo masih peduli sama gue. Ya tentu aja kakak peduli. Kamu kan adek aku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu sayang. Dan aku akan selalu peduli sama kamu. Enggak. Ket itu bukan saudara. Lo bukan kakak gue. Lo itu cuma anak umut. Yang diambil orang tua gue dari tong sampah. Lo gak pantas jadi kakak gue. Apapun yang kamu pikirin, apapun yang kamu bilang. Aku akan selalu ngeluk kamu ke adek aku. Kekan kita tuh dipertemukan sama Allah karena takdir. Kita ada di rumah yang sama dengan orang tua yang sama. Karena takdir, kekan. Aku selalu berusaha yang sama kamu. Kakak tahu kakak salah. Kakak lihat karena kakak berusaha untuk menemukan semua kesalahan kakak. Kakak akan ngelukin aku buat jaga kamu. Kakak akan ngelukin aku buat gendungin kamu. Kakak akan gantiin kaki kamu, tangan kamu, dan... Dan kamu ada aku. Aku gak tahu lagi, Mas Lukman. Aku harus berbuat apa. Supaya kakak itu tahu. Aku benar tulus, sayang, sama dia. Di kelas Latifah. Cepat atau lama. Dia akan menjadari kesalahan masalah kamu. Aku juga percaya hal itu, Mas. Aku benar ingin dia... Seperti adik kecilku yang dulu. Ikan yang ceria. Yang keorang korban aku. Aku benar di dia. Apapun demi kebahagiaan dia, Mas. Yang keempat, amblot yang sama akan più 좋aki, mayan yang amat menerima. Masangku belum masang, masang ke biji di rumah Eh liat tuh temen-temen, ada orang kakinya kuntung, kasihan ya Eh iya ya, kita suarankan hati nanti Eh jangan, kasihan tau Pergi kalian, pergi, jangan nganggung-ngung, pergi Pergi, 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 jangan nganggung-ngung, pergi Sepertinya terlalu ke ikan, mus Iya kan, disini, ayo kita kesan Pergi, jangan nganggung-ngung, pergi Ayo pergi, ayo pergi Ikan, kamu gak apa-apa, ikan Kamu gak apa-apa Kikan, kikan, kikan 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 Enggirin kakak, mau apa lagi loh. Belum puas, lihat penderitaan yang gue alamin sekarang. Lo seneng kan? Lihat gue usengsara. Gak ada satu kakak pun di dunia ini yang rela ataupun tegang melihat adanya menderita. Terutama kakak. Kamu boleh membenci kakak. Tapi kakak akan selalu menjaga kamu, menyayangi kamu, dan melindungi kamu. Tetapi gue udah sering banget jahat sama lo kak. Gue gak pantas disayangin, apalagi dicintai. Setiap manusia punya hak untuk memiliki cinta dan kasih sayang, termasuk kamu. Itu adalah hadiah dari Allah. Alhamdulillah, ya 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 Allah. Ya Allah, ya Allah. Mau sesuatu sama lo boleh? Mau bicara apa kamu? Selama ini gue udah banyak banget bikin kesalahan sama lo. Dan sekarang izinin gue buat nebus semuanya ya, Kak. Maksud kamu, Gikan? Kakak mau kan? Menurutin permohonan aku. Permintaan apa? Aku mau. Kakak menikah sama orang yang kakak cintai. Menikah lah sama Mas Lukman, Kak. Aku yakin. Hidup kakak pasti bahagia. Dan satu lagi. Kakak mau kan bimbing aku menjadi seorang wanita muslimah seperti kakak? Alhamdulillah. Kakak, aku ingin sholat. Aku juga mau berjilat seperti kakak. Pasti, Gikan. Pasti. Kakak akan selalu bimbing kamu. Alhamdulillah. Terima kasih, Allah. Karena engkau telah memberikan hidayahmu kepada adikku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton